Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini istilahnya jalan-jalan lah Oke hari ini kita jalan-jalan Mutar-mutar keliling-keliling Menunggu saya juga Sedang ada waktu kesempatan Saya upayakan untuk bisa Melihat suasana Dari kota Puto Arjo Kota ini terletak di Pas tengah-tengah dari Kurang lebih tengah-tengah ya Di Kabupaten Purojo Yang merupakan Ibu kota Dan sekaligus kota terbesar Nomor 2 di Kabupaten Purojo Ini menurut sejarahnya Dari dulu Dari informasi yang dari sumber yang dapat dipercaya Ini dulu adalah Satu Kabupaten tersendiri Itu Kabupaten Purojo terlihat dari Kita penangkaun nanon Kemudian gedung-gedung Itu Memang mirip seperti Di Kabupaten Menurut informasi yang saya baca Yaitu Salahnya di Wikipedia Bahasanya Ini dulu Merupakan Apa Kabupaten yang terpisah Berdiri sendiri Kemudian Itu pada Berdiri sendiri Setelah Kurang lebih itu Kalau misalkan saya salah dikoreksi Itu Setelah Indonesia Merdeka itu digabungkan Kalau tidak salah Dengan Kabupaten Purojo Yang dulu bernama Tidak berlama-lama lagi Tadi itu kita melewati Alun-alun Kemudian Juga melewati Rumah sakit Palang Di Ini adalah Dari sebelah Isi utara Dari SMP Negeri Tiga Purojo Yang merupakan Salah satu SMP Elit di Kabupaten Pertu Dan juga SMP yang elit Di Kabupaten Pertu Ini adalah SMP favorit Luar biasa Yang merupakan SMP Dari Kakak saya Saya dulu juga pernah Disuruh dagar Disini Tetapi Syaratnya Harus Peringat satu Kecamatan Saya tidak mampu Akhirnya kemudian Saya Dari Dari SMP Tapi Saya juga Diberi syarat Untuk Peringat satu Kecamatan Dulu Baru Dari Disini Ya Otomatis Belum Bisa Itu Yang bisa Itu Cuman Kakak saya Di SD Belum Beringat satu Tapi Sekali Beringat satu Beringat kecamatan Jadi Ya Mungkin Suatu Keberuntungan Mungkin Usaha yang Kerja keras Pantang Menyerah Oke Ini Ini adalah Pusat Pusat kuliner Yang Semua Yang tadinya Di Aulalon Kecamatan Itu Kanan kirinya Sekarang Dialihkan Menuju Ke Ini Pusat kuliner Yang ada Di Kuta Arjol Yang menampung Perbagai macam Berdagang Sejarah macam-macam Yang ada Di Kuta Arjol Ya Cukup Bersih Kemudian Cukup Terkoordinat Dan juga Ya Representatif Ini Sebelah kan S.G. Negeri 2 Ini S.G. Negeri 1 Kuta Arjol Saya agak lupa Mohon maaf Koreksi Kalau salah Ini S.G. Wirotaman Kemudian Nanti Sebelah Depan Itu S.M.P. 5 Perujuk Kalau yang dulu Namanya S.G. S.M.P. Negeri 2 Kuta Arjol Ini Juga salah satu S.M.P. Elit Di Kabupaten Perujuk Kalau di Provinsi Saya gak tahu Beringat berapa Oke Lanjut Kita Perjalanan Menuju Pertigaan Yaitu Yang ada Depan Itu Di depan Itu Adalah Tulu X Atau Pekas Pasar Hewan Pasar Hewan Yang Bulu Jaman Saya Sekolah Sangat Rame Dengan Hiru Piku Sepertinya Sekarang Karena Mungkin Sudah Overload Akhirnya Kemudian Dialihkan Menuju Ke Desa Mbatoh Yang Ada Di Mbayang Kalau Orang Purwarsenya Kucambayan Kalau Kejakan Bajan Oke Kita Menuju Ke arah Utara Nanti Kita Melihat Perempatan Yang Kekiri Tapi Kita Ambil Kekiri Itu Menuju Jalan Wismu Haji Alias Nanti Ada Politan Sawa Haji 19 Koramil Itu Tapi Ambil Yang Sebelah Kanan Kita Ambil Kanan Sekarang Nanti Ini Ada Satu Sekolah Yang Saya Pernah Daftar Dan Dari Saya Dulu Bisa Masuk Mungkin Termasuk Lumayan Tapi Saya Cuman Pake Fotokopian Sehingga Akhirnya Saya Tidak Keterima Karena Itu Pilihan Kedua Saya Pilihan Yang Pertama Dulu Di Buru Jel Tapi Tidak Saya Sebutkan Sekolah Saya Terkesan Juga Sekolah Disini Wah Bagus Keren Orangnya Baik Baik Dan Nilai Saya Bisa Bersaing Tapi Tidak Apalah Jadi Saya Mensyukuri Saja Jadi Buat Kenangan Saya Pernah Daftar Disini Ini Kalau Saya Insya Allah Keterima Sebelah Kanan Tadi Adalah Semuanya Dokter Anak Pak Sulis Ini adalah SMA 2 Yang Penuh Kenangan Saya Kenangannya Saya Pernah Daftar Itu Bangunannya Dibangun Luar Biasa Ini Kalau Tidak Salah Membangun Pak Dokter Arief Parfi Anta Ahmad Kebetulan Saya Tau Ini Dulu Ini Namanya Grahawiatakrida GWK Projo Itu Ternyata Namanya Grahawiatakrida Bukan Gerudawis Sentana Kalau Itu Yang Ada Di Bali Kita Belok Kearah Kanan Kenapa Lewat Sini Selain Ada Kenangan Saya Juga Kesini Itu Mau Itu Certanya Kemarin Beli Barang Baru Kemudian Setelah Dicek Itu Ternyata Barangnya Rusak Lagi Nunggu Nunggu Kiriman Ada Kucing Kucing Mahal Nunggu Kiriman Nata Lama Belum Harusnya Mau Cek Ini Kapan Jadunya Dipasang Dan Pengiriman Itu Garansinya Itu Nah Ini Jalan Yang Pengurangan Sekarang Sudah Halus Mulus Itu Ibu Bisa Ngebut Ini Sangat Mulus Ini Garansi Elektronik Elektronik Terlengkap Di Kota Arsiden Sekitarnya Oke Ini Masuk Ambil Saya Modul Dulu Selanjutnya Terus Selanjutnya Perjalanan Menuju Ke Arah Jalan Raya Nanti Jalan Raya Pertigaan Itu Juga Ada Gedung Baru Yang Belum Lama Berdiri Gedung Itu Namanya Wawa Alias Paran Agung Toko Chat Terlengkap Di Kota Arsiden Kota Juga Ada Dan Itu Di mana Mana Ada Di Jogja Lengkap Spesialis Chat Itu Bagi Yang Mau Chat Boleh Rekomendasi Disitu Karena Saya Pernah Beli Dan Puas Layanan Delivery Order Gratis Gratis Cenang Ini Itu Toko Cat Warna Agung Oke Kita Sambil Nunggu Nyebrang Karena Nyebrang 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 Lama Lintas Juga Banyak Dimaklumi Sambil Nunggu Lingkungan Sekitar Kita Nunggu Sampai Kita Nyebrang Ini Situas Jalan Patok Gambreng Ya Kita Lurus Ke Arah Sana Ke Arah Barat Ini Situasinya Seperti Ini Situasinya Ini Ada Toto Toto Sinar Teh Jika Kalian Memperbagi Alat Beli Alat Pertanian Alat Pertukangan Bisa Beli Disitu Ini Juga Ada Godang Dari Kokobesi Utomo Makanya Ini Kota Yang Lengkap Kemudian Ini Ini Pertigaan Alun-alun Sebelah Timur Yang Ada SD Sawang Bali SD 1 Kota Ajo Kalau Masa Ajo Ini Situasinya Seperti Ini Lingkungan Dari Langnama Dari Kota Ajo Yang Ada Air Man Terlihat Dari Jauh Menara Air Ini Adalah Dealer Honda Yang Terus Di Kota Ajo Oke Terus Kita Lagi Menuju Ke Arah Barat Karena Ini Saya Mau Ada Perlu Juga Jalan MT Haryono Beli Di Tahan Toko Jadi Saya Menyempatkan Tik Video Ini Juga Nanti Kalau Saya Ulangi Lagi Ya Ini Toko Obat Dari Ini Alphamart Kemudian Juga Ada K24 Jadi Kalau Beli Obat 24 Jam Non Stop Ini Adalah Khas Dari Kota Arjil Sudah Sesukar Yang Belum Kenangan Kemudian Juga Ada Perkempatan Dari Perempatan Mutar Yang Kalian Katanya Ada Kamera Kita Harus Hati Hati Kita Harus Tertik Ini Adalah Jalan MT Haryano Ini Kita Parkir Dulu Di Samping Toko Sepedu Oke Kita Langsung Jalan Lagi Sudah Parkir Lanjut Menuju Ke Ara Utara Kita Mau Pergi Kepas Kita Ini Kita Pergi Ke Ara Sana Mau Beli Sesuatu Yang Karena Itu Tidak Bisa Dibeli Order Sih Kita Beli Langsung Jadi Kita Beli Sesuatu Hal Yang Membuat Hidup Kita Tambah Manis Lanjut Terus Kita Jalan 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 Tangan Kiri Ini Searah Ini Pernah Beberapa Saat Pernah Dua Arah Juga Jika Lama Kemudian Searah Lagi Jadi Kalau Yang Lama Sini Harus Bener Perhatikan Rambu Rambu Lalu Lintas Terlihat Dari Jauh Ini Ini Sangat Lurus Rokum Mitra Ini Sebenernya Kalau Misalnya Mungkin Dikembangkan Kawasan ini Bisa Mali Burunya Keluar Jeluh Dari Utara Selatan Sampai 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 Ke Tepek Stasian Luar Biasa Keren Ada Pedestrian Diperlebar Lainnya Suasana Dari Pasar Kuto Arjo Yang Dulu Ini Dibangun Pas Zaman Krisis Monegar Sekitar Tahun 98 Tadi Bagus Ada Daun Jatuh Menimpa Kita Kayak Di Film Film Pasar 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 Terbesar Di Pururju Bagian Barat Kalau Di Pururju Sepertinya Nomor Dua Setelah Balik Terbesar Terbesar Menyuglog Kameranya Menyuglog Oke Terus Kita Dan lagi Menyusuri Ini Itu Apa Nama Jalan Ringlot Pro Yang Sudah Terata Rapi Itu Sebelah Sungai Sudah Penuh Dengan Taman Taman Seperti Di Eropa Seperti Di Swiss Ini Penataannya Luar Biasa Perfekt Lengkap Dengan Bedestrian Itu Menambah Syah Dari Suasana Oke Ini Suasana Dari Terminal Pasar Ini Dulu Juga Penuh Kenangan Saya Sering Ya Di Sini Kalau Misalkan Nyari Angkutan Angkot Minibus Atau Istilah Engkel Nah Ini Kita Belok Ke arah Kanan Melihat Suasana Dari Timur Pasar Kota Arjun Fituasinya Seperti Ini Sebelah Timur Seperti Memang Pasarnya Ini Arsitekturnya Seperti Di Kota Besar Keren Keren Suar Biasa Kemudian Kita Menuju Ke arah Selatan Suasana Jalan Tanjung Anong Semoga Belum Bergani Mohon Maaf Agak Miring Ini Suasanya Ini Pintu Timur Dari Pasar Kuda Arja Yang Disini Banyak Orang Berjualan Di Tangganya Ada Kasper Warjo Celorot Kemudian Nanti ada Aneka Makanan Macam-macam Orang Berjualan Juga Hayur Mateng Ini Ini Kalau Pak Di Sini Juga Rame Juga Ini Adalah Angkot Ini Menunjukkan Saksi Dulu Perjalanan Anak-anak Dari Kuda Arja Menuju Kuda Laju Sekarang Karena Jaman Zonasi Jadi Mungkin Tidak terlalu Banyak Mobilitas Anak Pelajar Apalagi Situasi Seperti Sekarang Ini Adalah Toko Emas Terkenal Ismoyo Terkenal Dengan Model Mungkin Cantik Dan Keren Ini Belah Kiri Adalah Toko Pesik Terbesar Setahu Saya Di Kuda Arja Masih Lanjut Ke Arah Selatan Disini Kita Menyusuri Dengan Tanjung Anak Ini Kita Belok Ke arah Ke kiri Disini Juga Ada Apa Nama Orang Yang Jualan Makanan Yang Kue-kue Macem-macem Daerah Sini Murah Saya Biar Murah Masalah Enak Dan Selera Saya Kadang Juga Beli Disitu Karena Stock Lengkap Yang Banyak Tergantung Selera Masuk Sebelah Selatan Tadi Juga Ada Oke Ini Sebelah Depan Kita Lihat Plank PKU Muhammadiyah Puto Arjo Jadi Kalau Mau Berobat Disini Kita Juga Lumayan Lengkap Juga PKU Sudah Ini Seperti S.D. S.D. Muhammadiyah Yang Sangat Terkenal Maju Sangat Terkenal Juga Sangat Berkuat Tinggi Sampai Punya Orang Projek Kesini Juga Oke Terus Lanjut Masih Menuju Ke Arah Timur Mohon Maaf Kita Mengulangi Lagi Karena Muter Muter Ini Kita Gelok Kanan Lagi Nanti Melihat Suasana Tadi Kita Belum Jelas Melihat Masjid Ini Sebelah Kiri Alun Alun Kutarjo Sebelah Kanan Adalah Ada Bang Dateng Sebesar Buat Gedungnya Keren Kemudian Juga Ini Terlihat Ini Adalah Masjid Agung Kutarjo Untuk Itu Menaranya Perfect Luar Biasa Tinggi Menjulang Moga Kanan Ada PMT PMT Binamas Oke Ketemu Lagi Dengan Pertigaan Jalan Raya Nanti Ini Ada Bapak Bapak Yang Biasa Menyeberangan Kita Luar Biasa Terus Kita Mengulangi Tadi Yang Di Awal Sebelum Nanti Kita Jalan Menuju Ke Arah Jalan MT Riono Dari Permotan Kota Selatan Karena Nanti Kita Perlu Disitu Kita Menyempatkan Untuk Tik Video Juga Oke Ini Pasana Sebelah Tara Yang Masih Sama Dengan Yang Tadi Cuma Kita Membalik Ini Sebelah Kiri Adalah Hotel Sawunggalih Itu Adalah Ini Namanya Pojok Susah Yang Untuk Parkir Bis-bis Sinarsea Bis-bis Yang Lain-lainnya Juga Sumber Alam Dan Sepertinya Banyak Juga Ini Saksi Dulu Saya Sering Ngadang Angkot Ngadang Angkel Juga Disitu Pokoknya Kenangannya Banyak Oke Kita Disini Tidak Ikut Mandek Karena Kita Belok Kiri Oke Kita Belok Kiri Belan Pas Ini Adalah Toko Es Prapatan Toko Yang Ini Legendaris Yang Depan Itu Toko Es Prapatan Terkenal Waktu Saya Sering Dajak Ibu Saya Untuk Makan Makan Dajak Disitu Jadi Saya Sangat Terkesan Teringat Es Prapatan Teringat Saya Jangan Dari Orang Tua Penuh Penangan Oke Ini Suasana Toko Sepatu Jaya Rumah Jaya Toko Saya Sering Beli Disitu Dulu Sekarang Kadang Ada Oke Ini Adalah Apotik Pertigaan Yang Menuju Ke Hotel Garuda Setia Oke Toko Situasinya Seperti Ini Situasi Dari Jalan Yang M.T. Haryono Ke arah Selatan Ini Banyak Kok Yang Tutup Dulu Zaman Rizky Banyak Sekali Yang Dulu Ini Rampai Banget Sekarang Ya Mungkin Mungkin Masih Agak Pagi Nanti Siang Oke Terus Perjalanan Mas Kita Lanjutkan Lain Ini Pertigaan Stasi Pertigaan Sukses Yang Sangat Legendaris Dulu Disini Pernah Dijadikan Pusat Jual Beli Beras Dan Sekarang Sudah Dipindahkan Jual Beli Beras Di Lahan Dinas Pertanian Pokoknya Yang Dekat Batas Kota Menuju Ke SMP Ini Ada Tetek Atau Perlintasan Kereta Api Menuju Ke Desa Semawang Dalman Ini Semawang Dalman Kemungkinan Saya Tahu Pasti Batas Betas Katanya Orang Kalau Sebelah Selatan Semawang Dalman Oke Kemudian Kita Lanjut Perjalanan Kita Perjalanan Ada Perlu Juga Disini Oke Kita Lanjut Perjalanan Menuju Ke Arah Selatan Kalau Sudah Nanti Kita Akan Balik Lagi Menuju Ke Arah Nanti Stasium Nah Ini Situasi Dari Jalan Yang Menuju Ke Kecampuan Gerabak Yang Sekarang Sudah Luar Bisa Istilah Apa Representatif Dengan Beton Sangat Mulus Dan Diperlebar Pemerintah Kita Sangat Memperhatikan Transportasi Nah Ini Sudah Balik Lagi Kita Lewat Tetek Lagi Alias Perlindungan Kereta Api Lagi Dan Juga Kita Bisa Melihat Ini Toko Sukses Yang Terkenal Sangat Lengkap Luar Biasa Dan Sangat Legendaris Pokoknya Kalau Ke sini Orang Tau Orang Tau Kemana Kek Sukses Ini Ini Adalah Toko Sukses Oke Terus Sebelah Kiri Kita Bisa Melihat Suasana Dari Stasiun Kuto Arjo Stasiun Terbesar Di Wilayah Purworejo Dan Sekitarnya Jadi Kalau Taksaka Itu Yang Eskutif Biasanya Berhenti Di Sini Karena Termasuk Dihitung Stasiun Bisa Sekarang Ini Sudah Di Apa Namanya Di Bangun Yang Baru Lagi Dengan Penataannya Dengan Tempoknya Yang Baru Pokoknya Stasiun Rasa Baru Lihat Pasitasnya Luar Biasa Mewah Hampir Seperti Bandara Ini Muternya Jadi Sedikit Agak Jauh Nah Ini Ini Adalah Stasiun Kuto Arjo Yang Sangat Terkenal Dan Juga Legendaris Stasiun Kuto Arjo Wah Mantap Mantap Jiwa Panan Adalah Kantor Post Tapi Tadi Tershoot Lanjut Perjalanan Kita Disini Ada Yang Membuat Saya Agak Sedikit Kagum Terpanah Di Kuto Arjo Itu Ada Sekolah Musik Indonesia SMI Sekolah Musik Ini Sekolah Musik Indonesia Wah Kalau Kalian Mau Menjadi Seorang Seniman Atau Mungkin Seorang Musisi Yang Handal Kalian Bisa Sekolah Di SMP Ini Jalan Yang Katanya Informasi Merupakan Jalan Yang Dulu Merupakan Rumah Dari Orang Tua Bapak Gangger Prang Ini Adalah Suasana Kita Nunggu Dulu Nunggu Bang Suasana Dari Perempatan Terminal Putar Jalan Yang Lengkap Dengan PRI Dan Lain Sebeginya Dulu Terkenal Toko Peroncong Oke Sambil Nunggu Kok lama Ya Agak Sedikit Lama Disini Pasanannya Jadi Kalau Disini Juga ada Mesjid Yang Pas Di Perempatan Ini Mesjid Tersebut Sangat Sekarang Diperbarui Dibangun Lagi Sangat Bagus Oke Kita Maju Lalu Supaya Tidak Terlalu Kencang Ini Sepasaran Dari Perempatan Terminal Itu Gedung Dari PRI Yang Sangat Legendaris Ini Adalah Terminal Berarti Yang Merupakan Tahap Terminal Pangkalan Dari Trans Jateng Yang Belum lama Launching Yang Merupakan Melayani Trajek Dari Putarjo Sampai Ke Boroh Dudur Untuk Mendukung Pariwisata Internasional Dan Informasinya Ini Ini Tempat Parkir Dari Apa Nama Grab Online Mungkin Mungkin Mobile Online Kira Yang Sekitar Sampai Sekian Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menambah Referensi Terhadap Kota Kuda Arjo Dan Video Sampai Selamat Rasa Sekian Sampai Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai